Dari konflik Blok M Benda Kendari, inilah Rikin News untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 10 Juni 2020, Bukus Tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menyampaikan. Pertama, kami himbau kepada seluruh masyarakat, untuk sekali lagi jangan mudah terpengaruh atau terprovokasi kepada isu informasi ataupun keterangan yang kebenarannya tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa diverifikasi. Untuk itu, kami juga jelaskan beberapa istilah dalam hal total laksana COVID-19 ini. Pertama, pemeriksaan repitis. Pemeriksaan repitis itu adalah screening atau pelacakan. tidak bersifat diagnostik, jadi hasilnya adalah reaktif atau non-reaktif untuk mengetahui seseorang kemungkinan terpapal atau tidak. Kemudian, pengertian kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi adalah pemeriksaan diperoleh melalui swab nasofarin atau orofarin melalui pemeriksaan PCR atau tes cepat molekulat. Untuk kasus sembuh sendiri adalah pada saat follow-up setelah penanganan, hasil pemeriksaan swab dua kali negatif berturut-turut. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang makna pemeriksaan repitis, hasil-hasil konfirmasi maupun hasil kasus sembuh. Kemudian informasi berikutnya, hari ini kita ada dua penambahan area sebaran kaupaten. Sehingga jumlah kaupaten kota terdampak di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi 15 kaupaten kota. Untuk itu, kami minta kembali, kami harapkan kepada teman-teman buku sekas kaupaten kota untuk terus aktif melakukan edukasi, langkah-langkah pencegahan, surveillance, penelusuran kontak, dan deteksi di daerahnya masing-masing sehingga angka-angka yang kita temukan betul-betul menjerminkan kasus real atau yang sebenarnya di tengah masyarakat. Ini menjadi penting karena menjadi bahan kajian kita dalam menentukan penerapan ataupun kajian terhadap kehidupan normal baru termasuk antar langkah evaluasinya. Bagian kedua kan disampaikan update kasus. Hari ini kita ada penambahan tiga kasus baru. Sehingga total kasus konfirmasi di Sulawesi Tenggara menjadi 266 orang. Ketiga kasus baru tersebut adalah kaupaten buton selatan, kaupaten buton utara. Ini keduanya ini adalah daerah baru terpapat. Yang ketiga adalah kota kendaraan satu orang. Selain itu ada penambahan dua kasus sembuh. Sebanyak dua orang sehingga tutus sembuh kita menjadi 174 atau sebesar 65,41 persen. Kasus meningkat ada perubahan tetap lima orang, 1,87 persen. Yang menjalani perawatan, isolasi maupun karantina sebesar sebanyak 87 orang atau 32,7 persen. Kasus sembuh sendiri adalah kota kendaraan satu orang dan kaupaten Konawe satu orang. Demikian informasi yang kami sampaikan pada sore hari ini. Tetap saling mengingatkan, saling menguatkan dan saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!